Hai semuanya, nama aku Archie, dan aku adalah stalkernya pacarku. Aku sudah pacaran sama Alice selama sekitar dua tahun. Memang belum lama sih, tapi saat itu kami baru 18 tahun kekasih SMA. Kami sewa apartemen kecil dekat kampus kami. Kami benar-benar kebalikan. Dia itu bagai cahaya matahari. Selalu ceria, unik, suka nyanyi lagu ngasal waktu lagi bikin sarapan. Kalau kepribadian aku lebih kayak kakek-kakek galak umur 18 tahun, tapi aku merasa aku lebih baik kalau di dekat dia. Itulah kenapa aku takut kehilangan dia. Karena itu, semua mulai jadi berantakan. Cerita ini bermula sekitar tiga bulan yang lalu. Kami baru pindah dan menemukan kerja part-time untuk bayar sewa. Dia kerja sebagai barista di kedai kopi. Di salah satu malam, waktu dia sedang menutup toko, ada pria aneh yang masuk, duduk, dan gak mau pergi. Alice beberapa kali minta baik-baik, tapi pria itu bahkan gak mau lihat dia. Dia mulai telepon bosnya, tapi gak diangkat. Lalu, pria ini mulai jalan keliling di dalam kedai, masuk ke dapur, ke dekat kasir, dan waktu Alice bilang kalau dia bakal telepon polisi, orang itu akhirnya pergi. Setelah itu, Alice jadi takut untuk jalan pulang. Dia selalu melihat wajah pria itu di mana-mana. Jadi waktu dia pulang, aku berusaha menenangkan dia. Kami pikir sebaiknya kami memberikan lokasi satu sama lain setiap saat. Dengan begitu, dia selalu tahu kalau aku bisa menemukan dia kapanpun dan dimanapun. Ya, ternyata itu malah jadi bumerang. Beberapa hari setelah itu, dia mulai baik-baik saja. Kami bersenang-senang di rumah, bikin benteng selimut, lalu tidur di sana. Tapi, di hari Senin, dia berubah jadi orang yang berbeda. Dan hubungan kami mulai mengalami kemunduran. Waktu dia pulang di hari Senin itu, dia seperti kesal dengan apapun yang aku lakukan. Aku masak makan malam untuknya dan mengajak ngobrol tentang kerjanya. Tapi, dia bilang, aku nggak mau ngomongin. Aku ganti topik ke pelajaran, lalu keluarga, lalu acara TV. Alice cuma memutar matanya. Bilang kalau dia nggak mood ngobrol, lalu dia tidur. Tadinya aku nggak akan pikirin panjang lebar. Tapi, mood dia begini terus. Alice pergi lebih pagi dari biasanya, seperti menghindar dari aku. Akhir-akhir ini, dia mengambil banyak banget shift kerja. Dia bilang kalau shift dia saja nggak cukup untuk bayar setengahan sewanya. Tapi, nggak cuma itu. Alice mulai pergi minum dengan rekan kerjanya. Awalnya cuma satu, tapi dia nambah terus sampai dia nyetir pulang dalam keadaan mabuk. Di malam seperti itu, aku kesal. Jelas, aku kesal dengan kelakuannya. Tapi, sebenarnya aku lebih khawatir. Gimana kalau dia kena masalah? Gimana kalau dia lagi jalan pulang dan diculik orang? Aku lihat lokasi dia dan ternyata dimatiin. Ini menarik perhatianku. Aku nggak mau terkesan posesif, tapi keamanan dia itu prioritas utamaku. Jadi, aku chat dia dan tanya, kenapa dia nggak nyalain lokasi dia? Alice menjelaskan kalau notifikasinya mengganggu. Jadi, dia memilih untuk mematikannya. Itu aneh. Sebelumnya dia nggak terganggu. Itulah saatnya aku merasa agak paranoid. Hari demi hari, aku cek lokasi dia. Dan hari demi hari, dia nyalain, lalu dimatiin beberapa jam. Sebelum, akhirnya dinyalain lagi. Sekitar sebulan lalu, aku merasa ini mulai membuatku gila. Jadi, suatu hari, aku memilih untuk datang ke tempat kerjanya. Aku masuk ke daik kopi dan melihat Xavier dan Miles kerja di sana. Tapi Alice nggak ada. Aku datangin mereka dan tanya pacarku ada di mana. Mereka berdua bingung waktu aku bilang pacarku itu Alice. Mereka tukar pandang sambil tersenyum kecil. Seakan mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Akhirnya, setelah mereka selesai senyum dan ketawa, Miles bilang Alice nggak kerja hari itu. Aku lihat lokasi dia lagi dan kelihatannya dia di sana. Aku nggak mau kelihatan kayak orang gila. Jadi, aku pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku lihat tas dia tergeletak di dekat kasir. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Aku tahu aku harusnya nggak melakukan ini. Tapi aku pikir kalau dia nggak mau kasih tahu aku apapun dan rekan kerjanya seperti bersumpah untuk diam, besok aku bakal ikutin dia dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti biasa, dia bangun subuh sekitar jam lima pagi dan membuat cangkir kopi lalu pergi. Aku cepat-cepat ganti baju dan mengikutinya berjalan sekitar 20 meter di belakangnya. Alice sedang telepon, ngomong sama seseorang, kembali ceria dan bahagia. Lalu, dia bertemu Miles dekat pintu kedai kopi. Aku duduk di kursi di seberang jalan. Aku berusaha melihat apa yang sedang terjadi dan aku lihat Miles ngasih dia kertas. Dia baca kertas itu waktu Miles buka pintu kedai kopi. Lalu, dia senyum lebar banget. Alice memasukkan kertas itu ke kantong celananya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Waktu dia masuk, aku lihat dia melihat ke arah HP dan aku lihat HPku. Dia matiin lokasi dia. Dia sengaja ngelakuin itu. Kenapa? Aku udah siap ngedatengin dia, tapi aku merasa seseorang mencubit lenganku. Aku menoleh dan melihat wanita tua. Kayak tua banget. Dia menetapku seperti pingin aku mati. Ngapain kamu, penguntit? Saya lihat kamu ngikutin gadis polos itu. Dia teriak padaku. Ini hal terakhir yang aku mau. Seseorang salah paham sama situasi ini. Aku berusaha menjelaskan, bilang kalau gadis itu pacarku, dan semua baik-baik saja. Tapi dia nggak percaya pada aku. Dia mulai teriak memanggil polisi. Dan jelas saja, seorang polisi muncul entah dari mana dan menginterogasiku. Dan parahnya, waktu polisi masuk ke kedai kopi untuk cek pacarku, dia nggak ada. Dan Miles bilang kalau, Alice nggak kerja di sana hari ini. Aku cek HPku, dan aku lihat lokasi dia dimatiin, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah sekitar sejam ngomong, polisi itu akhirnya melepaskanku dengan peringatan. Dia bilang kalau dia akan menindaklanjuti ini kalau dia lihat aku menguntit perempuan lagi. Aku sadar kalau ini udah mulai kelewatan. Tapi aku nggak bisa main masuk ke kedai kopi dan cari Alice. Ini bakal bikin aku kelihatan gila. Dan aku nggak bisa menunggu di kursi sampai dia muncul tiba-tiba lagi. Aku berdiri dan mulai jalan pulang. Lalu aku lihat Alice menyalakan lokasinya lagi. Dia dekat sini. Dia sepertinya ada di sana. Bukan di kedai kopi, tapi di gang. Aku menoleh dan lihat dia berjalan keluar dari pintu di gang dekat sana. Ada tangan cowok yang membelai rambut dia. Dan aku nggak bisa menahan lagi. Aku harus datangin dia. Aku mulai jalan mendekat ke gang. Polisi yang sama melihat aku dan mulai berjalan mendekatiku menyuruhku untuk pergi. Akhirnya, Alice dengar teriakan dan sahutan itu. Dia menoleh dan mata kami bertemu. Dia mulai lari. Aku lari mendekatinya untuk menghentikan dia. Tapi polisi itu menangkapku. Polisi itu melihat ke Alice dan tanya, Apa Anda tahu pria ini? Untungnya Alice mengangguk dan jawab, Ya, dia... pacarku sih. Aku lega karena ini jadi jelas dan polisinya minta maaf. Tapi ada hal yang lebih penting yang perlu diselesaikan. Aku bahkan nggak menanyakan dia apa maksudnya waktu dia bilang pacarku sih. Aku jalan melewati dia dan mengetuk pintu di mana dia keluar sebelumnya. Pintunya terbuka dan aku lihat... Andrew, bos dia, cuma pakai handuk untuk menutupi anunya. Oh, kamu mau ambil sif malam juga? Kata dia bercanda sebelum dia lihat wajahku. Oh, kamu bukan Alice. Aku nggak mau dengar atau lihat lebih lanjut. Aku mendekati Alice yang sedang menangis. Dia bahkan nggak bisa menatapku. Aku ambil kertas dari kantong celana dia. dia bahkan nggak melawan. Aku buka dan aku lihat tulisan paling menjijikan yang pernah aku lihat. Alice terus bergumam. Aku... Aku... Tapi aku tahu dia nggak punya penjelasan yang kuat tentang apa yang dilakukan dengan bosnya. Aku jalan ke wanita tua itu dan kasih kertasnya sambil bilang, Nenek bilang, gadis polos? Dan aku pergi meninggalkan semua ini. Di hari itu, aku mengepak semua barangku dan pergi dari apartemen untuk tinggal sama teman kami. Mereka nggak percaya gadis yang periang dan ceria bisa melakukan hal seburuk ini. Mereka melihat dia seperti bidadari yang harus bersabar sama aku. Cowok sarkastik dan pemarah. Ternyata, memang kamu nggak bisa menilai buku dari sampulnya. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya. terima kasih. Terima kasih.